Kita harus punya jiwa yang semangat optimis Karena bahkan para waliullah itu optimis Jadi tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gelisah Kalaupun gelisah itu gelisah karena takut ditinggalkan Allah Bukan gelisah karena harta, bukan gelisah karena harta benda, anak, istri, bukan Melatih diri kita untuk dekat dengan Allah Supaya tidak punya rasa takut Tidak punya rasa gelisah, tidak punya rasa sedih Hanya sedih, takut gelisah karena memikirkan Allah Bukan memikirkan harta, bukan memikirkan dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkata untuk kita semua Alhamdulillah hari ini, sore hari ya, ini habis asar Kita berada di Kalietno atau dekat makam Sunan Kalietno Di Ternadi Kota Kudus Makamnya itu Nah ini ada suara hewan-hewan, binatang gunung dan juga ada pemotong keramik Sepertinya makam sedang direnovasi dan ada tulisan ditutup karena COVID-19 Kita tidak tahu apakah bisa masuk atau tidak, kita coba ke sana, kalau pun tidak bisa masuk nanti jaruhnya di depan makam saja Nah ini suasananya indah sekali Ini di gunung, masih di lingkungan tebing atau gunung muria di bawahnya Pemandangannya bagus, ada persawaan dan hutan dan ada perkampungan di sini Jadi kalau mau ke sini, mobil bisa masuk Saya tadi bawa mobil, tapi memang ngepas satu mobil begitu Lebih asik lagi naik sepeda motor Karena bisa lihat pemandangan kanan-kiri Nah, kita nanti berjarah ke makam Waliyullah Kalietno Atau di desa Ternadi Paling tidak buat pelajaran bahwa para wali terdahulu itu Masya Allah diletakkan di berbagai tempat Bahkan zaman sekarang pun sama, para wali itu punya tempat makam beda-beda Ada yang ditaruh oleh Allah di perkotaan Seperti Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Raden Fatah, dll. sebagainya Ada beberapa wali Allah yang memang diletakkan oleh Allah di daerah-daerah pegunung dan pedesaan Seperti kanjung Sunan Muria, itu di tebing di ujung gunung muria Kalietno Raden Ayunawangse itu di perkampungan, di lereng-lereng gu gunung Nah, hari ini sebagai pelajaran untuk kita bahwa kita bisa siar kebaikan, siar ahlak, siar ilmu, siar agama, dan siar halal yang positif yang baik Itu bisa dimanapun Anda berada Juga ada wali yang di samping laut Kemarin kita sudah siar di sana, belum sempat membuat video lain waktu, insya Allah kita akan beri siar ke sana Saya juga pernah siar di Karimun Jawa, Seh Nyamplungan, di pulau Karimun Jawa, di pulau di tengah lautan sana Dan Masya Allah, selalu ada kehidupan di situ Setiap ada wali di situ, ada kehidupan di situ, dan ada agama Allah di situ Dan ada ahlak yang baik Seperti di sini ahlaknya bercocok tanam, sopan santun, Masya Allah Ayo kita coba sambil jalan ya Jadi banyak pelajaran yang harus kita lakukan Ya salah satunya adalah jangan sampai putus asa Jadi jangan putus asa Kita harus punya jiwa yang semangat, optimis Karena bahkan para wali Allah itu optimis Jadi tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gelisah Kalaupun gelisah itu gelisah karena takut ditinggalkan Allah Bukan gelisah karena harta Bukan gelisah karena harta benda, anak, istri, bukan Melatih diri kita untuk dekat dengan Allah Supaya tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gelisah Tidak punya rasa sedih Hanya sedih, takut, gelisah Karena memikirkan Allah Bukan memikirkan harta, bukan memikirkan dunia ini Nah itu ilmunya para wali Ayo di bulan Suci Romantun ini Bersama saya Kang Masuran di jejak para psikolog Kita mendekatkan diri kita kepada para wali Allah Kepada Allah SWT yang di rumah bisa baca Al-Quran Bisa baca solawat, dikir, wirid Yang bisa pergi ziarah, bisa berziarah Baca Al-Quran di tempat para wali Dan juga belajar di alam Bahwa Allah Maha Kuasanya memberikan rezeki nikmat yang sangat besar Seperti ini di Ternadi ya Masya Allah banyak tanaman yang bisa dimakan disini Tidak usah beli, tancap saja hidup Makanya ada orang yang mengatakan bahwa Bumi Indonesia, bumi Nusantara adalah tanah surga Atau petikan dari tanah surga Kenapa? Karena tanamannya subur Tanam apa saja, jadi Masya Allah itu jadi rahmat untuk kita semua Makanya kita harus banyak bersyukur dan optimis Jangan pesimis Ya, yakin Beranikan diri untuk bersyukur dan yakin Bahwa Allah memberikan rezeki yang baik Allah memberikan rahmat kepada kita semua Insya Allah Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita Ayo kita sambil jalan ke makam Ada pohon kopi Ada pohon kopi juga Masih bisa masuk Air mengalir Insya Allah bisa diperlihatkan Air mengalir ya Di gunung air gak usah beli Air mengalir dari atas gunung Ya kita mulai masuk Agar renovasi Oh iya ini Dilihatkan ini sudah tulisannya Ya Jadi karena Untuk menghindari penyebaran kopi Jadi ditutup Coba kita izin Masih bisa masuk apapun tidak Kalau tidak ya Kita sebentar Ada pejitong Ada pejitong ini Ini sekitar makam Jadi ada tempat untuk tidur Istirahat Ada toilet Ada musholaknya untuk sholat Ya Gitu Ini ada warung-warung Tapi karena Ditutup ya Jadi pada tutup semua Ini ada warung Ya Karena memang sedang covid Ditutup Kita ada di Belakang Sebelah barat Bawah Gunung muria Ya Suara hewan-hewan yang Masya Allah masih asri Ya Luar biasa Insya Allah bagi anda yang mungkin Mau tirakat Mau uzlah Atau mau Semedi Sangat cocok Di sini Terutama di waktu malam hari Ya Yang penting itu tadi Kita belajar dengan para wali Dimanapun bisa hidup Di gunung Di hutan Di kota Di kampung sekalipun Di pinggir laut Ada rezeki Allah selalu ngasih rezeki Ya Dan Kita tidak boleh Seuntun dengan Allah Ada covid-19 ini Ini hikmah Supaya kita apa Bisa merenung Kita bisa Mengakui keagungan Allah Kita bisa bersyukur Atas Nikmat Allah Kita masih hidup Ya Dan tentunya Kita belajar untuk Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi Anda yang Sedang di lockdown Tidak bisa kemana-mana Anda cukup di rumah Baca Al-Quran Doa kepada Allah Ya Minta doa orang tua Insya Allah akan diberkahi Nah bagi Anda yang nonton Youtube saya Ayo baca fatihah Kita wasilah kepada Walilah Sunan Kali Yedna Semoga hajatannya dikaburkan oleh Allah Dan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selamat Menjalankan ibadah puasa Alani Al-Fatihah Baik Dari saya Kang Maslan Di Jejak Para Pesekolog Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala